Kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu masih menjadi misteri. Hingga kini pelaku pembunuhan juga belum terungkap. Kriminolog menyebut kasus ini tergonong rumit. Tak hanya itu, digital forensik dinilai memiliki kelemahan. Dikutip dari tribunjabat.id, hal tersebut diungkapkan oleh kriminolog UNPAD, Yasmil Anwar pada Sabtu 30 Oktober 2021. Yasmil menuturkan diperlukan sarana dan prasarana penunjang untuk mengungkap kasus ini. Di antaranya yaitu digital forensik. Menurutnya digital forensik yang dimiliki agak tertinggal. Untuk itu polisi mengalami kesulitan untuk bergerak lebih luas. Seperti mengumpulkan saksi, bukti, dan sebagainya. Hal tersebut berpengaruh pada penegakan hukum selain terdapat peraturan perundang-undangan. Selain terkait persoalan digital forensik, Yasmil menuturkan polisi juga kesulitan mengumpulkan keterangan saksi di sekitar lokasi kejadian. Kedatih demikian, Yasmil menekankan agar polisi tak perlu mengejar pengakuan saksi dalam kasus ini. Sebab kebenaran material tidak dihasilkan dari pengakuan. Terlebih, kasus ini sudah berlarut-larut hampir tiga bulan belum terungkap siapa pelaku pembunuhan. Ia berujar tidak mempermasalahkan bila polisi melakukan penyelidikan kembali yang menyangkut tiga pangkal, yakni kekuasaan, uang, dan hubungan sosial. Hingga kini penyelidikan kasus Subang telah mendapatkan bantuan dari Polda Jawa Barat dan Bares Krimabes Polri. Yasmil pun mendukung langkah bersinergi yang dilakukan polisi itu. Dengan begitu, menurutnya polisi menunjukkan sikap antusias untuk mengungkap kasus ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!